Manfaat ketika mereka berteman berdua, ini manfaat yang kedua beliau mengatakan Inni ro'aytul khalqa yaktaduna bi'ahwa'ihim wa yubadiruna ila muradati ankhusihin Aku melihat, kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya Dan bersegera, ini untuk melaksanakan hawa nafsunya tersebut Kebanyakan manusia demikian, keguguran urusan dunia, cepat dia, semangat Keguguran urusan surat, kita masih ada Itu dia, artinya apa? Kita masih mengikuti hawa nafsunya Hingga apa? Banyak orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya terjebak menjadi binatang Bagaimana? Anggot ciptakan tiga Ada satu makhluk yang diberikan akal, tetapi tidak diberikan nafsunya Itu kewangan malaikat Ada yang diberikan akal, tidak diberikan akal, tetapi diberikan nafsu Hanya diberikan insting, nah itu kalangan hewan, binatang Ada pun manusia diberikan akal dan juga nafsu Nah itu menjadi bekal untuk manusia bisa memilih antara yang hak dan yang batir Antara yang baik dan yang lebih baik Nah itu dia, bisa memilih antara yang baik dan yang lebih baik Nah jadi, ambil yang yang lebih baik Belum bisa yang lebih baik, ya mulai dari sekarang berarti Untuk apa? Untuk mengikuti hawa nafsunya Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW kembali dari peperangan Belum mengatakan, wajakum jihad di rasgol ila jihad di akbar Nah telah kembali kalian Nah ini kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar Padahal itu habis peperangan, habis membunuh, habis tumpah darah, habis-habisan untuk hartanya Belum mengatakan jihad yang kecil menuju jihad yang besar Nah itu adalah jihad melawan hawa nafsu Karena Imam Ghazali juga mengatakan bahwasannya ada nanti Orang-orang, kan nggak bisa Kok orang meninggal, dia ria Bagaimana bisa? Wah Imam, apa-apa yang saling Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, sebelum meninggalnya Dia ria dalam hatinya Oh saya banyak teman Oh saya banyak kenalan Oh saya banyak muridnya Oh saya banyak mengikutnya Nanti saya pasti sholatnya banyak yang sholatin saya Ria dia, padahal Allah aja Berapa wali yang meninggal hanya sendiri di tengah hutan Beberapa wali dalam ujrahnya Dalam kholwatnya Belum meninggal dunia Nah tanpa banyak Kenapa? Karena pandangannya Allah SWT tidak mengikuti hawa nafsunya Nah sedangkan orang-orang demikian Nah makanya di zaman Imam Ghazali Sampai dengan zamannya Esulahuddin Al-Ayubi Itu beliau merumuskan Tentang bagaimana Ya ini berjihad Jihad nafas dan jihad Al-Qatal Ya ini jihad nafas dan jihad Al-Qatal Ini dipadukan oleh beliau Imam Ghazali Yang sebelumnya Hanya mereka mengambil daripada ilmu-ilmu fikih saja Sedangkan Ilmu-ilmu tasawuf tentang dirinya Enggak diperhatikan Sehingga dalam beberapa perang salib kalah Nah tapi ketika adanya Ya ini Imam Ghazali Juga diikuti Diteruskan oleh Ya ini Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Maka Disitulah Islam mulai Mulai bangkit Sedikit demi sedikit Karena apa? Melawan jihad dalam dirinya Itu telah bangun Ketika bangun Melawan nafsunya Maka yang keluar adalah Keyakinan Pada Allah SWT Nah itu dia Ya maka dikatakan bahwasannya Ya ini aku melihat Kata Al-Hatib Al-Sawma Beliau mengatakan Aku melihat Ya ini banyak manusia Ya ini mengikuti hawa nafsunya Dan bersegera Ketika datang keinginannya Dia bersegera untuk Mengaksanakan hawa nafsunya Beberapa para ulama Bahkan mereka Zuhud Ketika Sheikh Allah Karbin Salim Beliau sholat subuh Dengan wudhu isya Kemudian beliau berjalan Dari satu masjid Ke satu masjid Dari satu musholat Ke satu musholat Ya Beliau berputar terus Ya Untuk apa? Untuk melaksanakan dua rekaat Ya kemudian Isi timba air Untuk dimasukkan ke dalam Bak-bak yang ada di masjid Ya kemudian beliau juga Isi juga Minuman-minuman hewan Beliau isi semuanya Dalam rangka apa? Melawan hawa Hawa nafsu Ya begitu juga Sheikh Allah SWT Begitu juga Imam Nawawi Imam Nawawi Sampai menjaga nafsunya Ketika ada Raja Ataupun Sultan Ataupun pemimpin Yang ingin datang ke majlisnya Beliau mengatakan Datang ke majlisku Jangan ketika aku Sedang mengajar Yang aku takutkan Aku menjadi bangga Atas kedatangan kau Ketika aku mengajar Nah dalam rangka Mengekang hawa Hawa nafsu Bahkan beberapa Para ulama Beliau menjaga dirinya Ketika Apa? Ketika ingin Makan A Makan B Makan C Beliau merubah Makanan tersebut Dari keinginannya Untuk apa? Untuk mengekang hawa Hawa nafsunya Misal dia hari ini Pengen makan apa? Pengen makan cendol Ah Pengen-penuh Minum air putih aja Hilang rasa keinginan cendol tersebut Dalam rangka apa? Menekan hawa nafsu tersebut Nanti Ketika datang Lejeki cendol Udah gak pengen dia Cendol Baru dia makan Itu dalam rangka Makan hawa Hawa nafsu Jadi perkara halal pun Kalau diikutin terus Maka akan timbul Perkara makruh Kalau makruh diikutin terus Akan timbul perkara Haram Itu dia Ya maka beberapa Ulama kita Juga menghancurkan Kalau antumnya istri juga Jangan tiap hari juga Biasa aja gitu Gak usah Makanya ulama nyuruh apa? Maksimal itu Sedikitnya Bisa menjaga Dua hari sekali Nama istri juga Buat apa? Jangan Hawa nafsu Jadi nabi itu Punya istri banyak juga Bukan ngurusin nafsu doang Enggak Kalau ngurusin nafsu doang Gak ada nabi ngurusin umat Habis Waktunya usuh Ngurusin istri doang Makanya ditahan Sehari Minimal Nah hanya sehari Kalau terus-terusan juga Gak bagus juga Buat akal Karena Allah sudah berikan Saluran nafsu Dengan perkara yang halal Itu dia Menjaga hawa nafsu Ini sangat penting Maka disini dikatakan Maka aku renungkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma man khawfa maqawma rabbihi Wa naha annafsa anil hawa Fa inna jannata hiyal ma'wa Gakadakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ini hatim al-sulullah mengatakan Aku renungkan Ini firman Allah tersebut Yang ini Wa amma man khawfa maqawma rabbihi Dan ada pun orang-orang yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menahan nafsa anil hawa Dan menahan hawa nafsunya Ia ini Pa inna jannata hiyal ma'wa Sesungguhnya tempatnya mereka adalah Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ada tujuh golongan Yang dinaungin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika nanti diomil akhir Yang tidak ada naungan lain Kecuali naungan Allah Salah satunya orang mendapatkan naungan tersebut Adalah anak muda Anak-anak muda Yang beribadah kepada Allah Kenapa? Bahkan di hadis kudsi Allah mengatakan bahasanya Anak-anak muda Yang dia beribadah Dan dia takut Hanya karena aku Maka layaknya seperti malaikat di sisiku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini buat anak muda nih Bip saya Udah tua Bip gimana? Insya Allah Mendapatkan keutamaan juga Bagi orang yang menjaga hawa Hawa nafsu Maka orang-orang yang menjaga Hawa nafsunya Mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebelumnya Allah nyatakan Wa amaman Kho pa ma koma rabbihi Ya disebutkan juga Di tujuh golongan tersebut Adalah orang-orang yang takut kepada Allah Ketika Ada satu orang Perempuan datang kepada dia Kemudian dia mengajak berzinah Kemudian tidak ada orang satupun Dan dia menolak Aku takut karena Allah Maka dia termasuk tujuh golongan Yang dia mendapatkan naungan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat Kenapa orang tersebut bisa menolak? Karena seringnya dia menolak Nafsu yang ada pada dirinya Ya tapi kalau sering dia Ah Entar aja lah Entar aja lah Entar aja lah Tapi diikutin hawa nafsunya Imam Busiri mengatakan Hawa nafsu itu bagaikan anak kecil Anak kecil yang Tidak disapi Apabila diteruskan Anak kecil tersebut Nyusuh sama ibunya Maka terus Sampai enam tahun Sampai tujuh tahun Nyusuh tetap sama ibunya Maka Nafsu itu seperti anak kecil Kalau dia dikasih sekali Bakal minta lagi dia Dikasih lagi Bakal nagih lagi Diminta lagi Bakal nagih lagi Maka Menundukkan hawa nafsu Yang pertama Dengan berpuasa Karena apa? Ketika Allah ciptakan nafsu Allah masukkan ke dalam neraka Lalu Allah buat Itu nafsu menjadi lapar Allah buat menjadi dingin Selama ratusan tahun Setelah beberapa kali Masuk ke neraka Maka Nafsu tersebut pun Baru dia Mengakui Dia adalah makhluknya Allah Dan Allah adalah Tuhannya dia Nah itu dia Jadi ketika Allah ciptakan nafsu Nafsu ini ngeyel Lalu Allah taruh nafsu tersebut Dalam diri manusia Maka hendaknya kita pun Ini mengekang hawa nafsu kita Takut kepada Allah Orang yang takut kepada Allah Adalah makam orang-orang Yang khas Orang yang khusus Ada orang-orang yang takut kepada Allah Adalah orang yang khusus Kenapa? Karena disebut ihsan Anta'budullah Kana katarahu Fa'ilan takun tarahu Fa'innahu yoraka Itulah orang yang ihsan Dia menyembah Allah Seakan-akan dia Memandang Allah Tapi jika dia Tidak mampu Menghadirkan itu Ya ini yakin Allah senantiasa Memandang dirinya Ketika Dalam hatinya Allah senantiasa Memandang dirinya Stimbul rasa takut Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Takut Akan kebesaran Allah Takut Akan kekuasaan Allah Beb gimana Kalau kita takutnya sama neraka Itu pun termasuk Takut sama Allah Tapi apa? Itu dalam tingkatan awam Orang yang awam Tingkatannya Takut sama nerakanya Allah Takut dia masuk neraka Tapi ini boleh kan? Kenapa? Karena Allah ancam manusia Dengan neraka Tapi makom yang tertinggi Takut akan keaguman Allah Takut Allah tidak berpandang Tidak memandang dirinya Takut Allah berpaling dari dirinya Itu adalah makom Yang tinggi Masalah surga dan neraka Itu nanti terserah Allah Kata orang-orang tersebut Ada pun makom tersebut Dia dimiliki oleh Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu bib Kita bisa gak Sampai makom tersebut? Bisa Dengan cara apa? Disini dikatakan Bahwa tayak kantu Kemudian Dan aku yakinkan Annal qur'ana hakkun sonikun Bahwasannya qur'an itu Betul Pasti benar Gak bakal salah Ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala Firman Allah Fabadartu ila khilafin nafs Maka aku bersegera Meninggalkan Hawa nafsuku tersebut Kata Ini hatim al-assamma Wa tasyammartu Bi mujahadatih Dan Aku menyebukkan diriku Yang ini Untuk Bersungguh-sungguh Dalam melawan Hawa nafsu tersebut Jadi Hawa nafsu ini Gak bisa dilawan dengan Leha-leha Gak bisa Hawa nafsu itu Dilawan dengan Sungguh-sungguh Betul Yang sangat Coba aja Jantung Coba Lawan hawa nafsu Susah Lawan hawa nafsu Itu sulit Makanya disebut Ku jahadah Orang yang lawan nafsu Itu orang yang sungguh-sungguh Melawan hawa nafsu Cara gimana? Mulai dari yang sedikit Dari yang sedikit Apaan? Kita paksain dari kita Buat istiqomah Itu salah satu Itu melawan hawa nafsu Apaan melawan hawa nafsu? Istiqomahnya apa? Terserah Apa aja Misalnya habis sholat Kita gak tinggalin Ini bacaan Hanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Itu kita lawat terus Mau urusan proyek Segeri apa juga Bentar Ini nih Yang paling penting Kenapa? Itu tanda orang beriman Adalah orang yang Menjaga dirinya Mengumpulkan Amal ibadahnya Untuk apa? Untuk akhiratnya Imam Haddad Mengatakan Bahwasannya Orang-orang Yang Dikatakan Beriman Adalah orang-orang Yang membuat Allah menjadi senang Kalau orang yang membuat Makhluknya doang senang Tetapi Membuat Allah marah Dia tidak termasuk Orang-orang yang Yang beriman Maksudnya bagaimana? Ada orang Kalau urusan Dunia Cepat dia Dikatakan Hendaknya dunia Dan akhirat Seimbang Oh iya Saya seimbang Saya ibadah Saya zikir Saya maju taklim Seimbang Saya urusan dunia Saya Di akhirat saya Ada ulama Tasawuf mengatakan Yang dimaksud seimbang Dalam perkara tersebut Bukan itu Yang dimaksudnya adalah Apa? Ketika kamu Ngurusin urusan dunia Kamu fokus Di dalamnya Betul-betul Sungguh-sungguh Benar-benar Tapi urusan-urusan Akhirat Tidak fokus Biasa aja Itu berarti belum seimbang Belum urusan dunia aja Oh jangan sampai salah ini Jangan sampai keliru ini Nanti gak bakalan Dapat uangnya Nanti bakalan Proyeknya gagal Nanti bakalan begini-begini Pertimbangannya Jangan sampai salah pokoknya Tapi giran sholat Udah nyantai aja Uduknya gak tau Bener atau gak Ilmunya gak dipelajarin Takbirnya biasa aja Khusunya ilang Lalu itu yang disebut Berarti Belum seimbang Antara urusan dunia Juga akhiratnya Kalau mau seimbang Berarti urusan dunia Ya fokus urusan dunia Urusan akhirat Tinggalin dulu urusan dunia Fokus urusan akhirat Itu orang yang seimbang Artinya Barulah orang tersebut Disebut orang yang Takut kepada Allah Dan orang-orang yang menahan Hawa nafsunya Dialah orang-orang yang menjahadah Orang-orang sungguh-sungguh Dalam melawan Hawa nafsunya tersebut Jangan sampai Hawa nafsu kita Yang membawa kita Menyetir kita Sonokumari Hawa nafsu kita Yang membuat kita menjadi Celaka Dikatakan bahwasannya Dan Tidak sekalipun Yang ini aku mengikuti Hawa nafsu ku Sampai Yang ini Kutundukkan Untuk Ikut Kepada aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Maksud Hatim al-assumma Dia mengatakan bahwasannya Yang ini Pada saat itu Ketika aku membaca Ayat tersebut Maka aku tinggalkan Nafsu ku tersebut Dan aku Mengikuti Apa-apa yang diperintahkan Sehingga aku kekang Nafsu ku tersebut Dan aku bawa Nafsu tersebut Menuju Ketoatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Emang bisa Habib Nafsu itu dibawa Kepada toat Kepada Allah Bisa Karena nafsu ini juga Makhlubnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semakin sering Kita kekang Nafsu tersebut Ibarat binatang Maka kita bisa giring Kemana aja itu binatang Tapi kalau semakin Kita lepas Itu binatang Maka semakin liar Itu binatang Tapi kalau kita kekang Kita bawa ke sini Kita bawa ke situ Maka dia akan Mengikuti apa Yang kita kehendaki Selagi kehendaki Kita karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan membawa Kepada ketuatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang-orang yang nasu Ketika mendengar majlis ilmu Oh Nafsu Mas talim Ah maseleng banget Udah tengah Kenapa? Dia sudah melawan Hawa nafsunya Yang tadinya Nggak istiqomah Dia istiqomah Dia usahin terus Terus menerus Sehingga apa? Simbul rasa cinta Sama majlis Dia berusaha Untuk sholat Di awal waktu Dia berusaha Sholat di awal waktu Yang tadinya Nafsunya ini Selalu mengatakan Bentar aja belakangan Bentar aja Tapi dia kekang terus Sehingga apa? Ketika azan terdengar Seneng Wah azan Alhamdulillah Nasu maselat Itu dia Berarti apa? Nafsunya sudah di Kekang oleh dia Untuk menuju Tuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apa? Orang-orang tersebut Mendapatkan Malakum yang khusus Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada seorang wali pun Yang menjadi Tingkatan yang menjadi wali Kecuali dia telah Mengekang hawa Nafsunya Ya Allah Semoga kita mendapatkan Yang ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudahan Untuk melawan hawa nafsu Dan diberikan ketakuan Yang istiqamah Amin Ya Allah Maka kita tutup saja Dengan tiga kali Kalimat syahadatin Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah